Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan memberikan tutorial Cara mengompres atau memperkecil Sebuah ukuran video Bagi kalian yang ingin mengupload Sebuah video, seperti video tugas Video hasil record Video hasil editan, dan lain-lain Namun ukurannya terlalu besar Kalian dapat mengompresnya agar Menghemat kuota, tanpa mengurangi Kualitas video itu sendiri Software yang saya akan gunakan Di sini bernama handbrake Kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi Software ini mendukung Berbagai jenis format video Seperti MP4, EV, MPEG, dan lain-lain Oke kalau sudah, kita langsung ke tutorialnya Pertama kalian siapkan dulu bahan-bahannya Di sini saya sudah menyimpan di drive saya Di E Di bahan handbrake Di sini ada handbrake-nya dan juga video yang akan saya kecilkan Ini videonya saya ambil dari Video yang saya upload di channel saya sebelumnya Video ini berukuran 940 MB Dengan durasi 4 menit 19 detik Kalau mau di upload di youtube Terlalu besar Jadi kita akan mengecilkannya Kita close dulu Pertama-tama install handbrake-nya Kalian double klik aja Next, next Ini directory-nya Kita langsung install aja Kalau sudah selesai Klik finish Dan nanti akan muncul icon di desktop kalian Kalian double klik aja Tunggu hingga terbuka Kalau sudah terbuka Kalian bisa drag and drop video kalian Dengan cara Klik kiri pada mouse kalian Di video ini Tahan Dan Lepaskan di handbrake-nya Tunggu hingga scanning selesai Kalau sudah selesai Kalian bisa pilih Presetnya Disini saya sarankan Menggunakan yang fast Tapi kalau kalian mau Mengecilkan video Sekecil-kecilnya Kalian bisa pilih yang very fast Oke, disini saya pilih yang fast aja Yang 1080 Karena Resolusi video saya itu Di atas 1000 Sekarang kita Formatnya bisa pilih MP4 atau MKV Saya sarankan yang MP4 aja Web optimizer-nya Di centang Kalian ke dimension Kalau mau resolusinya sama Dengan video aslinya Tidak berubah sedikit pun Maka Lebar dan panjang Yang di bawah Di kotak 2 ini Harus Harus sama dengan Yang ada di atasnya Karena ini 1000 Saya ganti 1000 juga Karena ini sudah 1000 Jadi tidak perlu saya ganti Dan jangan lupa Cropping-nya Juga Harus diperhatikan Kalau mau sama Itu atas bawah Kanan kirinya Harus 0 semua Kalau sudah 0 Tidak perlu diutak-atik lagi Tapi karena ini Tidak 0 Jadi saya custom Dan saya ubah jadi 0 Oke, kalau sudah Kalian ke video Disini ada video kodec-nya Ini default saja Frame rate-nya Kalian bisa pilih Kalau misalnya frame rate Video kalian itu 60 fps Bisa pilih yang ini Atau di atasnya Tapi kalau di bawah itu Ya saya pilih Saya sarankan Pilih yang 30 saja Constant frame rate ini Agar frame rate-nya Tidak naik turun Kalau yang peak ini Dia bakal mencari Frame rate tertinggi Kalian bebas Pilih yang mana Tapi kalau mau Agar tidak naik turun Saya pilih yang constant Kalau sudah semua Kalian Browse ini Di mana tempat kalian Akan menyimpan video kalian Disini saya akan Menyimpannya disini ya Seperti yang tadi Itu ada di E Bahan handbrake E Bahan handbrake Saya simpan dengan nama Hasil Kompresan Oke kalau sudah Kalian save Dan Start encode Ini yang di atas Tunggu hingga Prosesnya selesai Oke kalau sudah Kita bisa langsung Lihat hasilnya Di folder tadi Ini video Aslinya Kita proper test dulu Dan ini video Hasil Kompresannya Kita close Oke kita lihat Perbandingannya Yang Kiri itu video Hasil Kompresan Yang kanan itu Video aslinya Untuk ukuran Jauh berbeda Yang video aslinya 940 MB Menjadi 14,4 MB Dan untuk Detailnya Durasinya Tidak berubah Resolusinya Juga tidak berubah Masih tetap sama Hanya Frame rate Yang berubah Karena tadi Saya milih yang 30 Bukan yang 60 Tapi itu Tidak terlalu mencolok Oke Di akhir video Saya akan menunjukkan Hasil Benchmarknya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya pakai youtube fanshot ya Makanya dia hitam Sama saja Seperti youtube biasa Kalau kalian mau atur resolusi Kalian bisa pencet Pengaturan ini Pojok kanan Di tiap panel ya Dan pilih 144p aja Biar hemat Kalian pencet Oke Lalu pencet Play lagi Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengaturan Pengaturan R verder Pivot D Yuk Hmm B R R Do